Assalamualaikum semuanya teman-teman apa kabarnya nih semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan sama Allah amin ketemu lagi ya sama aku Gita di youtube channelnya Gita Fendry Diary Masya Allah Alhamdulillah aku masih bisa share lagi ya teman-teman kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga nah ini kegiatan aku di hari Sabtu pagi ya teman-teman di awali aku tuh mau cuci-cuci dulu ya yang ada di wastafel ini seperti biasa ya aku cuci-cuci dulu supaya nanti bisa dipakai siapa tau nanti diperlukan ya teman-teman nah nanti aku juga mau bongkar belanjaan aku ya gak bongkar sih cuman udang sama ikan jadi kebetulan suami aku tuh yang belanja ya seperti biasa karena pagi-pagi tuh anak aku belum bangun jadi aku nitip aja sama suami karena kebetulan suami ke pasar tuh sekalian beli ikan buat makannya para kucing ya teman-teman nah aku tuh nitip udang sama ikan selar nah ini sebetulnya tadi sudah cuci-cuci sudah bersih tiba-tiba ada lagi nih cangkir ya teman-teman siapa lagi kalau bukan kerjaan pak su ya ini cangkir kopi oke kita cuci lagi ya teman-teman nanti aku mau cuci-cuci dan bersihkan dulu udang dan ikan selarnya nah kalau aku yang belanja itu biasanya kayak udang ikan tuh minta tolong sama yang bapak penjualnya ya untuk bersihin gitu ya kayak ikan selar dibersihin dalamnya terus udangnya juga aku minta kupasin kulitnya sama kepalanya gitu ya teman-teman tapi aku tuh lupa ya titip pesan ke pak su ya jadi pak su tuh gak bilang apa-apa ke penjualnya jadi otomatis ini adalah kerjaan aku ya teman-teman untuk bersihin yaudah gak apa-apa ya teman-teman masa aku mau balik lagi ke pasar cuman gagara belum dibersihkan jadi ini aku mau bersihin dulu ya udang dan ikan selarnya kalau udang itu biasanya cuman kepala sama kulitnya aja sih nah ini aku bersihkan dulu ekornya aku tinggalin gitu ya teman-teman nah ini aku kebetulnya kepotong-potong ya teman-teman untuk bersihin udang karena anak aku tuh minta aku tuh nemenin di kamar jadi aku tuh bolak-balik gitu teman-teman tapi gak ke record ya nah ini sudah aku teruskan lagi untuk bersihin udangnya nah ini kebetulan aku tuh sekalian aja mau bikin sarapan ya karena belum ada lauk ya untuk sarapan biasanya kalau hari libur kayak gini ya sabtu itu lotong padang ya yang beli di tetangga cuman ini kayaknya tetangga gak jualan deh kali ini karena ada acara pawai ya di komplek aku dari sebetulnya aku tuh kepingin banget ngevideoin ya karena biasanya pawainya itu lewat ya di depan rumah tapi kali ini tuh kayak gak lewat ya padahal sudah aku tungguin jadi gak ada di video ya teman-teman oke untuk udang udah aku bersihkan tadi udah aku cuci bersih terus kemudian udah aku keluarin juga kotorannya nanti aku rendem juga sama jeruk nipis ya teman-teman nanti aku sisihkan karena aku lanjut lagi untuk bersihin ikan selar nanti untuk ikan selarnya aku cepetin aja ya untuk bersihinnya ya teman-teman biar gak kelamaan dan ini tuh anak aku tuh kayak bosan gitu ya karena dari tadi tuh udah sama ayahnya di luar tuh sudah sama ayahnya terus jadi mungkin bosan jadi minta ditemani sama mamanya tapi karena mamanya tuh mau gerecep gitu ya mau masak karena udah lapar dan anak aku tuh juga harus makan juga ya teman-teman karena mau minum obat karena kebetulan anak aku tuh lagi batuk pilek nah ini udangnya udah aku rendem juga sama garam sama jeruk nipis nanti juga aku kasih lada ya teman-teman tapi gak kerikot lada bubuknya oke ini aku masukkan ke kulkas aku sisihkan lanjut ikan selarnya nah kalau ikan selar tuh kadang-kadang teringat mamaku ya teman-teman karena mamaku tempoh hari tuh waktu di Jakarta itu bawaannya tuh pengen makan di ikan selar teman-teman oke ini udah selesai aja bersihinnya gak aku rekot ya jadi udah aku cuci bersih juga aku rendem sama jeruk nipis ya teman-teman apa jeruknya kok jeruknya masya Allah udah belibet untuk ikannya dan ini tuh aku ikan selarnya itu belinya tuh 10 ribu apa 15 ribu gitu teman-teman lupa dan kemudian untuk udangnya tuh aku belinya 20 ribu rupiah ya teman-teman dapetnya segitu ya teman-teman nah ini sudah selesai aja urusan bersihin udang dan ikan selar kemudian aku mau cuci-cuci aja dulu yang ada disini ya teman-teman nah ini aku tuh dubbingnya tuh malam-malam ya jadi anak aku udah tidur ini sekitar tengah malam ya hampir jam 12 malam aku dubbing aku sempetin ya karena besok pagi tuh kayaknya aku gak bakal sempet untuk urusan dubbing-dubbingan ya teman-teman dan ini aku cuci bersih wastafel ya di video oke nih apa dalam-dalamnya ini juga aku mau cuci aja karena kan tadi abis bersihin udang dan ikan ya pasti kotor dan bau jadi aku bersihin aja segera ya teman-teman biar gak nempel kotorannya sekalian aja aku mau nyapa kalian semua nih yang nonton video aku sudah ngapain sambil nonton videonya sudah bersirahat kah atau masih beraktifitas yang masih beraktifitas aku temani ya dari sini aktivitasnya supaya makin semangat yang sudah bersirahat metisirahat ya sambil nonton videonya oke kembali lagi ke video jadi aku tuh waktu bikin bilik udang aku tuh belum ada rencana untuk masak apa gitu ya jadi aku tuh searching aja di google aneka masakan udang gitu ya teman-teman terus kemudian ada beberapa kayak saus padang saus tiram dan segala macem akhirnya ketemu dengan udang butter garlic ya garlic butter kemudian yaudahlah aku bikin itu aja meskipun sebetulnya ada beberapa bahan yang gak ada tapi aku tetep aja bikin nah ini bawang putihnya ya sudah diiris tipis-tipis di apa kayak ditumbuk gitu ya sebetulnya ini aku goreng agak kecoklatan nanti ditiriskan gitu teman-teman kemudian udangnya itu nanti digoreng di atasnya aku pakai blue band ya teman-teman kemudian harusnya itu ada yang namanya ketumbar ya daun ketumbar tapi aku tuh gak punya daun ketumbar jadi aku pakai daun bawang aja lencengnya jauh ya teman-teman tapi ya daripada gak ada daun-daunan ya meskipun mungkin rasanya beda tapi gak apa-apa lah terus kemudian harusnya dikasih gula tapi aku gak pakai gula ya jadi aku pakai garam sama ini kaldu jamur gitu aja sih teman-teman dan itu rasanya juga masih tetap enak sih dan seger sih rasanya ya teman-teman karena gak ada cabai-cabaiannya makanya anak aku bisa makan nah ini mulai aja udangnya diceplung-ceplungin di blue band ya teman-teman nanti di balik-balik kemudian baru nanti dikasih daun bawang ya teman-teman nanti untuk garlicnya maksudnya bawang putihnya tadi yang sudah digoreng itu nanti akan ditaburi setelah aku plating ya teman-teman sebetulnya dicampur langsung pas masak juga bisa itu menurut di google-nya ya teman-teman di resepnya oke ini aku balik-balik supaya gak gosong ya teman-teman dan mohon maaf ya jangan salvok sama ukuran teflonnya ya yang mini-mini gini aku belum beli teman-teman yang ukurannya lebih besar dan males banget pakai wajan ya karena ya kalau pakai yang mini ini gampang banget dicuci gak makan tempat jadi aku gitu aja deh alhamdulillah masih cukup ya masih muat ya teman-teman udangnya nah itu daun bawangnya sudah masuk ya kita aduk-aduk aku juga ucapin terima kasih ya buat kalian semua yang selalu support youtube channel aku yang selalu setia nontonin video aku semoga Allah membalas kebaikan semua ya teman-teman dan buat yang nonton ini belum subscribe mohon dukungannya supaya youtube channel aku ini makin berkembang dan aku tuh makin semangat bikin videonya ya teman-teman dan juga jangan lupa ya untuk tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan jika aku upload video baru ya teman-teman terima kasih oke ini aku mulai patting ya untuk udangnya aku taruh sini aja nanti semuanya aku masukin ya berikut blue bandnya ya jadi gak ada tersisa gak terbuang percuma ya teman-teman dan ini tuh rasanya seger banget dan suami aku tuh masih sampai nambah dua kali ya untuk makannya meskipun anak aku ya tetep aja ya makannya tuh susah-susah gampang ya kalau aku sih ya menurut aku enak ya teman-teman mungkin kalau pakai daun ketumbar lebih enak lagi nah ini aku taburi sama ini bawah putih gorengnya nah ini udah kayak safe aja teman-teman oke ini buat kalian yang baru menemukan youtube channel aku salam kenal ya selamat datang aku Gita ibu rumah tangga dengan satu orang anak sama aja ya dengan kalian kerjaanku di rumah aja teman-teman ada kalanya kita jalan-jalan juga ya masa mau di rumah aja mudah-mudahan kalian ini ya seneng ya sama video-video yang aku tayangkan semoga gak bosan ya karena videonya tuh ya begini-begini aja ya urusannya di perdapuran atau di teras atau di dalam rumah ya pokoknya begitu-begitu aja semoga tapi ada manfaatnya sedikit manfaat yang bisa diambil untuk buruknya gak usah ditiru ya teman-teman oke ini kembali lagi ke video urusan masak-masak udah selesai dan aku udah cuci-cuci semuanya ya teman-teman dan aku tuh baru sadar ya ternyata aku tuh belum masak nasi oke kita mesti bersabar ya teman-teman jadi aku masak nasi dulu nah ketika aku masak nasi sambil nunggu nasinya matang aku beresin teras aja seperti biasa aku sapu-sapu aja gak aku pel ya teman-teman jadi aku sapu-sapu dan siram-siram tanaman aja di teras sambil aku tuh sebetulnya nungguin pawai sepedanya tapi ternyata juga gak ada tendateng ya teman-teman oke nih aku sudah mau cuci tempat nasinya teman-teman kemudian aku baru mulai masak nasinya aku tuh masak tiga gelas gitu ya tiga cup gitu ya tiga setengah maksudku tiga setengah nanti airnya tuh tiga setengah lebih ya teman-teman baru aku masak dan jangan lupa untuk dicetek supaya mateng ya teman-teman jangan sampai gak dicetek gimana nih dengan inspirasi masakan kalian yang berbau udang mungkin ada inspirasi lain bisa di-share ya di kolom komentar siapa tau bisa jadi inspirasi aku atau teman-teman yang lain di next masak berikutnya teman-teman oke terima kasih nah ini aku mau masukin berasnya ya nah ini aku berasnya tuh aku taruh ya di laci bawah gitu jadi kalau misalnya mau mau ngambil beras itu ya harus dikeluarin dulu ya teman-teman oke nih aku lap dulu ya bawahnya takut basah dan itu jangan salvok ya Pak Su ini ganggu aja oke nih aku cuci-cuci dulu untuk berasnya baru nanti aku mulai masak oke ini seperti biasa ya jaket merah tadi awalnya aku tuh gak ada rencana untuk nge-record ya maksudnya tuh aku bikin video tapi karena aku tuh mau beraktifitas terus sepertinya yaudahlah aku bikin video aja gitu teman-teman makanya aku tuh pas pake baju ini karena kan gak ada lengan ya jadi aku kasih aja jaket merah gitu teman-teman daripada aku ganti baju lagi males ya oke itu nampak ya mobil-mobilannya sama sepedanya tuh di luar karena tadi pagi tuh anak aku tuh main ya sama ayahnya gitu nah ketika aku lagi mau beres-beres teras anak aku tuh keluar juga ya teman-teman yaudah deh teman-teman sepertinya video aja juga mau selesai terima kasih ya buat kalian semua yang sudah nonton semoga ada manfaatnya kalau misalkan gak ada manfaatnya semoga bisa menghibur ya hari-hari kalian dan semoga yang buruk-buruknya gak usah ditiru ya teman-teman mohon maaf ya jika ada kata-kata atau perilaku aku yang kurang sopan selama di video ya teman-teman dan tetap dukung youtube channel aku supaya makin berkembang youtube channelnya terus aku tuh makin semangat bikin videonya dan jangan lupa juga ya tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan jika aku upload video baru terima kasih ya teman-teman dan semoga kita masih bisa ketemu lagi ya di next video dan ini aku silam seram bunga dulu ya karena ada beberapa yang kering tanamannya padahal aku tuh sering siram-siram tapi tetap aja kering teman-teman entah kenapa ya karena mungkin panas ya udaranya teman-teman oke sampai ketemu lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax